Resmi Bawa Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Sandi Walsh putuskan hengkang. Timnas Indonesia berhasil lolos dari putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah keluar sebagai runner-up grup. Timnas Indonesia berhasil meraih poin penuh di laga terakhirnya lawan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, pada 11 Juni 2024 kemarin. Dalam pertandingan tersebut, skuad Garuda mampu menyudahi perlawanan Filipina dua gol tanpa balas. Adapun, gol bagi skuad Garuda masing-masing dicetak oleh Tom Haye dan Rizky Rido di babak pertama dan kedua pertandingan. Dalam pertandingan tersebut, Sandi Walsh pun turut andil memberikan kemenangan bagi skuad Garuda. Namun, setelah kemenangan diraih, Sandi Walsh tak lama terlihat telah meninggalkan Timnas Indonesia. Kabar tersebut pun terekam dalam story Instagram Sandi Walsh. Dalam unggahannya itu, Sandi Walsh kemungkinan langsung kembali ke Belgia, mission accomplished. Sampai jumpa di bulan September Surabaya, tulis Sandi Walsh dalam unggahan akun Instagramnya. Seperti diketahui, saat ini, Sandi Walsh masih berseragam kafe Mechelen yang mentas di Liga Teratas Belgia. Terima kasih telah menonton!